Tapi depan ini ditambahin mas, terus posisi orkestra jadi begini. Ini sebenarnya harus clear area disini. Ini Kanta yang kosong buat, kita kan dia mau siap jalan ke atas panggung. Halo, nama saya Yuli Anto Endermawan. Saya sebagai leader dan musik director juga konduktor di KSU, yang banyak kita sebut dengan kita String Unlimited. Karena itu orkestra yang basisnya sudah industri. Jadi kita tanyain, eh, waktu dia dapat masuk itu, mungkin kita akan tanyain itu. Tapi takutnya begini, ada beberapa menurut yang, loh, oh ternyata ini kok tidak mainin banget. Jadi itu, jadi udah, relax. Apa yang tau di gambaran kamu buat anak-anak tuh, iya anak-anak tuh lucu banget ya, atau nyebelin tuh gitu, indikator kamu tuh apa gitu. Sebenarnya aku suka anak-anak, tapi bukan, belum pernah nge-loin anak-anak, tapi mau nyoba juga. Ya, soalnya, rumah-anak tuh suka anak-anak gitu. Menyari. Bilih dia tuh, menurutku kayak kurang explore aja. Standart ya? Eh, eh, eh. Wah, kenapa aku kasih nanti? Terus nang. Performannya, lalu dari kita sebagai Instagram dari performannya, itu bisa menurutku isi entusiasi masyarakatnya. Oke, nama gue Yanwari Purnama, biasa Repanggadi. Gue di sini sebagai pembina atau pelatih padahal suara kita anak negeri untuk konser suara kita gembita yang membuat cukup antusias adalah bahwa anggota orkestra dan paduan suara di konser ini itu cukup besar daripada tahun-tahun sebelumnya teman-teman terdiri dari berbagai background yang berbeda-beda jadi tidak hanya dari murid gitaran Inggris saja dan mereka berasal dari sekolah yang berbeda universitas yang berbeda tempat les musik yang berbeda bahkan ada yang dari luar kota itu yang membuat kami cukup bangga sebenarnya dengan adanya program ini kami bangga karena tujuan kami membentuk program kita sing unlimited dan paduan suara ini sebagai tempat belajarnya teman-teman yang sedang atau ingin merasakan terlibat di sebuah konser orkestra yang dibalik dengan proper atau yang semestinya seperti itu dengan antusias mereka yang sangat bagus dan mereka memiliki talenta yang bagus juga ini akhirnya menjadi sebuah harapan di kita negeri sebagai wadah berkembang dan selakin banyak anak muda yang dapat bergabung di sini ini kita lagi mengukul dari Buziska biar di belajar kursus tersebut saya untuk divisi media namara Gana biasanya dipanggilnya Amara umur aku 12 tahun kalau dari segi musiknya apa sih yang membedakan konser tahun ini? oke yang pasti untuk segi musik jelas banyak sekali perbedaan dari konser-konser sebelumnya yang terdiri lakukan oleh kita semua admitted buatan yang lalu dan kemarin konser kali ini bukan hanya mengimpaskan sebuah musik tapi ada sebuah alur cerita yang mau kita ceritakan dari awal sampai akhir apa sih yang bisa kita lakukan untuk musik kemerdekaan terutama untuk generasi generasi muda sekarang suaranya apa? bagaimana saatnya masalah kita pertama kali ini diadak untuk gabung jadi pembina padung suara kita? jujur awalnya deberikan ya karena biasanya ngelatih satu sekolah jadi satu satu belakang yang sama nah ini ngelatih padung suara yang terbelakangnya beda-beda dari sekolah yang beda-beda cuma setelah ketemu anak-anaknya jadi excited sih jadi makin tertang-terang aja selamat menikmati selamat menikmati di konser ini saya akan menampilkan anak-anak saya dari pas nol 12 sampai tanggal 16 itu aku memang kosong jadi panggung aku yang ada tetap stay tapi gue paling kegiatannya menjadi operasional aja regulan musik atau mungkin loba-loba antar tenang sih sebenernya teater yang di Eropa klasikal gitu jadi bener-bener kayak kalau tradisinya kita kayak ketoprak lain namanya kostumnya seperti apa? apakah mereka mau pakai baju tradisional beraneka ragam? buat lidar depannya? iya 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 halo nama gue Rifqi ee posisi gue sebagai violin ee sekarang lagi sibuk ngajar halo gue Kai ee disini gue jadi anggota paduan suara suara gue auto nama aku Alisa ala eh instrumen aku clarinet terus sekarang lagi sibuk latihan KN aja sih halo perkenalkan nama aku Maria Christina akrab dipanggil Maria ee tinggal di Pondok Rangun, Jakarta Timur dan kesibukannya sekarang kemarin sih abis selesai sidang dan sekarang ya lagi berpusing-pusing ria untuk revisi sambil mengikuti kegiatan latihan di paduan suara kita arti dari nama konser tersebut apa sih kita suara gempita? iya menurut bahasa gempita artinya meriah sekali sehingga kami ingin sekali menampilkan konser yang juga sesuai dengan nama tersebut yang anak-anak bisa menikmati kemeriahan suasana pasir tersebut untuk menggali potensi mereka kain tersebut musik diurus kemudian kemudian jangka Mungkin... Nah ini gak tau ini apanya Ya itu stereofon Timbul-timbul semua Gitu Masal semuanya sama rata sih Atau mungkin mau kesan yang lebih menarik sih Kayak pendek-panjang-pendek-panjang Tapi kan kalo pinnya itu kan kecil ya Tajam Ini merupakan pertama kali saya terjun langsung di bidang videografi Dan kemarin saya mendapatkan banyak hal Saya bener-bener belajar Yaitu melayani orang lain dengan bakat apa yang saya punya Itu sih yang bener-bener saya rasakan Jadi warna-warna sendiri Jadi nanti dari warna ini Aku Keluari di labnya sini Dan ini yang jalan burung kan warna biru Jadi aku warna biru buru Sebenernya, sorry Yang atasnya itu yang warna merah itu Yang buah itu tempat bisa Warna bunyi Konser ini Sebisa mungkin bisa menjadi pengalaman yang luar biasa buat anak-anak Dan pendidikan juga buat anak-anak Di mana anak-anak belajar mengenal bahwa orkestra itu bukan sesuatu yang menyeramkan Jadi mereka bisa ikut merasakan bahwa konser itu asik banget ya Jadi mereka bisa ikut merasakan bahwa Ketua itu Ketua itu Ketua itu Ketua itu Ketua itu Waktu itu di audisi sama Pak Yuli Jadi waktu itu kan dapet part Laskar Pelangi violin satu dan itu udah dilatih tapi pas di audisinya itu bener-bener kayak genteran banget sih Farah takut gak terima Rasaan lu pas audisi tuh gimana? Ya berhubung gue gak punya background less vocal ya gue gak pernah belajar vocal secara formal gue cuma belajar vocal tuh dari padus SMA doang dengan pengetahuan gue yang apa adanya gitu terima gaya gitu Tapi untungnya tuh kakak yang audisi santai gitu kan pas audisi jadi Alhamdulillah gue gak dicecer Bagi sudah Oke yuk Sama geser Sama Sama beneran Untukmu Lagi ya Sian ya lebih berani Untukmu Tidak Tidak Segera Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Jadi nama aku Selma Aku di konser Kita Anak Negeri ini Sebagai vokalis di lagu Negeriku sama sekitar kita Gimana nih persiapannya? Kalau buat lagu-lagunya ini Baru pertama kali bawain dua lagu ini Jadi harus ngafalin lagi Harus memperdalam lagunya lagi Karena lagunya seru banget sih Apalagi nanti bakal dibawain bareng-bareng sama Orkestra Karena dari awal aku buka Instagramnya sekolah kita ya Tadi aku pengen ikut volunteer disini Karena umur aku gak cukup Jadi aku yaudah aku ikut padat suara Karena dari dulu aku suka nyanyi Wah kayaknya menarik banget nih Aku udah scroll IG tuh dari bawah gitu Sampai atas Dari situ aku mikir kayak Oh disini mungkin gue bisa menyalurkan Apa yang selama ini gue pendam Kayak aku bisa nyanyi Yaudah Akhirnya Ikut sekolah kita Dibatikan tahun lalu Lagu-lagu yang konser tahun ini tuh Lebih beda banget Kalau tahun lalu kan Lagunya tentang kemerdekaan Kalau tahun ini lebih beragam ya Nah disini Gue rasa Lebih terasa keberagamannya Jadi Kalau borosnya pun Unik dan keren-keren Di konser ini akan ditampilkan Cukup lumayan banyak lagunya Dan cukup variatif Kita akan membawakan Lagu dan aransemen baru Yang pasti benar-benar fresh Itu sekitar 15 lagu Pasti semua ada arus ceritanya Dan Semua apa yang kita lakukan Untuk kemerdekaan ini Dilangkun dalam 2 jam itu Sehingga teman-teman pasti bisa mengerti Oh berarti kita sebagai anak muda Kita bisa melakukan something Dalam kemerdekaan itu Seberapa antusiasi Morit-morit di posisi saya ini Oh pastinya mereka Antusias sekali Mereka juga senang Dan mereka sangat Menunggu tampil Di suara kita gempita Mereka juga sudah melalui Proses latihan Dan pastinya mereka Sangat senang bisa menampilkan Dan bisa totalitas Dalam konser ini Halo Nama aku Inuk Aku instruktur piano klasik Di Kita Anak Negeri Sudah sejauh mana sih sebenarnya Persiapan latihan band ini Hampir semua lagu sudah kita pegang Terus Yang paling repot Cuma nyatuin suasananya aja sih Nyatuin Karena Beberapa pemusik baru kenal disitu Itu aja sih Tapi Beruntungnya adalah Aku ketemu banyak pemusik-pemusik yang Rendah hati banget Ambil banget Mau bercanda Mau saling nanya Mau saling support Jadi cepet deh progresnya Jadi Kita Bagaimana manifest at Melibah hati Raksa Dekanya sekali Sampung 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 selamat menikmati pas aku diajak ke kostum, wah ini konser gede nih, kalau misalnya kostumnya biasa-biasa aja akan drop gitu kan karena semuanya udah pengen ngasih yang maksimal dari segi orkestranya, segi visual segala macem dan aku satu orang yang concern banget kalau Mambung itu baju harus bagus karena kita bukan cuma nyanyi, bukan cuma main alat musik, tapi kita sebagai performer dilihat sama orang pasti orang ngeliatnya itu pertama penampilan, itu udah banyak orang yang bilang don't judge book, it's cover tapi itulah kenyataannya kayak gitu, pasti orang ngeliat dulu, oh penampilannya bagus nih terus habis itu baru kedua dengerin suaranya, oh bagus nih ketiga pas udah dengerin penampilannya, oh anjir ini beneran bagus gitu dari 4 bar ya mulanya, 4 bar sebelum sesi kedua dong yang bukan lagu pertama oke, ini kalian boleh pulang oke lanjut ya, lanjut oke, orang apa disini, sampah sih, obon disini kumpul katanya ya, kayu nggak n meglio bapak bapak betぇ bapak bapak oke tu Kenapa pilih clarinet? Karena aku taunya itu dari spongebob Pertamanya sih kan minta referensi sama guru Terus katanya kamu coba clarinet aja Terus aku cari tau karinet kan Oh ini ternyata yang itu di spongebob Terus ya udah aku masuk, terus aku diseleksi, keterima, kasih Mantap, mantap Kalau masalah tim ya sebenernya sekarang ini lebih enak aja sih Sebenernya banyak volunteer yang bantu Nah itu meringankan pekerjaan juga Kalau dari saya sebagai manajemen sih lebih fokus aja sih jadinya Unik sih karena sang arranger itu sama Julie itu dia selalu mengangkat teman-teman daerah Gak dikemas secara gamblang karena masih dibuat pop, dibuat update Ada malah yang dibuat etnik dan dengan corak-corak yang berbeda, dengan tempo yang berubah-rubah Jadi masih ada sisi klasikalnya tapi orang bisa nikmatin Ada gak sih top siapan yang seru anak-anaknya selama latihan Waktu itu kan kita selama latihan kan kita gak berliang Ngintip aja selalu satu kan ditutup Udah gak ada capek-capeknya pulang sekolah latihan Dari siang sampai sore malam masih gak mau pulang juga Bagus, bagus, aku masih mau main Tapi cuma dapet satu lagu kan kebetulan Jadi dia, aku mau lagu yang ini juga Mau lagu yang... Mau Yampo juga sama lagu apalagi Lagu ini, lagu ini Udah emang, ini kan dapetnya terakhiran cuman dapet tecang doang Wuuuh, enak deh Siuman, Kai Kopi aku kan, Nana Enjay Gung, koplo dong Fun Fidu, apa masuk, Pak? Mau masuk? Lebih match Yang paling berkesan banget sih pas akhir-akhir sih Pas latihan gabungan di tanggal 15-16 Terutama sama temen-temen kita dan panitia-panitia tuh Udah pada capek Terus dia Berekspresif Sesukanya dia Dia mau joget-joget Dia mau Apa ya? Tereak-tereak Gitu, geleng-geleng kepala Disitu seru sih Bisa gua dapetin momennya Gua videoin Terus gua foto Disitu, oke-oke Ada gak sih momen yang seru atau persiapan yang seru anak-anak yang selamat latihan? Seru banget Persiapannya tuh sangat luar biasa ya Pada saat latihan harus intent Terus apalagi jamnya itu jam pulang sekolah gitu ya Terus besok harinya harus sekolah lagi Terus harus latihan lagi Tapi luar biasa dia hadapi semua itu dengan happy Karena dia memang seneng dan gak sabar nungguin acara konser itu gitu Assalamualaikum Mbak Anji Gimana? Hari ini kita Apa nih? Hari ini menunya Bahasa kuang Wih Untuk hari ini nyiapin berapa porsi Pak Anji? Untuk hari ini kurang lebih 180 porsi Mantap Pak Anji Mantap Sebagai Naruto di konser Suara Kita Gempita Terus ketika latihan, latihan bersama? Pas latihan bersama itu seru banget Karena banyak banget sama anak-anak kecil Aku tuh suka banget sama anak-anak kecil kan Terus bisa berdrama sedikit sama anak-anak kecil itu kayak Aku seneng banget rasanya Aku tuh suka banget Aku tuh di depan Aku tuh suka banget Aku tuh suka muda Kalau aku gak sepatutnya Harusnya Aku suka pilih lagi ya? Ya maksudnya Jangan lupa 17 Agus Prosti Harus ini WOOOOOO KEMBICARA 1 KEMBICARA 1 KEMBICARA 1 KEMBICARA 1 Kemen pasang satu seru Keman pasang satu seru DAHII KEMBICARA 1 KEMBICARA 2 KEMBICARA 6 KEMBICARA 2 KEMBICARA 2 Man Teman kita itu nama resminya, kalau untuk nama ugal-ugalan, nama akrabnya itu tim hura-hura kalau disini. Tim hura-huranya oke-oke banget sih tahun ini, lebih klop, sering ketemu di luar juga sama teman-teman kitanya. Teman kita yang tahun ini sih luar biasa sih, pertama dari antusiasi ada 600 orang mendaftar di teman kita gitu. Terus kita seleksi yang jaraknya memungcinkan, itu yang sama potensial, enggak, enggak, ada kok yang baik. Ada nggak sih momen yang seru selama persiapan itu? Dia selalu bilang selama latihan itu dia senang karena dia lihat orang-orang bermain di panggungnya gitu, jadi dia senang aja lihat dari awal sampai akhir. Persiapan lain, lagu, Sehan lebih giat menghafal dia, gitu. Jadi oke lah kalau Sehan sekarang. Sama anak-anak kondis itu karena Cuma ber-18 berarti ber-21 sama aku, sama Firman, sama Kak Adi, gitu. Berarti kayak sedikit tapi kita tuh saling, apa ya, saling udah deket, udah solid gitu, dan grupnya tuh selalu rame. Sampai hari terakhir pun kayak masih mau ini, mau ini, mau ini, gitu. Sampai sekarang juga masih rame gitu kalau ada event apa, kayak gitu. Tantangan di konser tahun ini? Mungkin tantangan terberatnya konser tahun ini tuh karena kita melibatkan lebih banyak talent sih. Selain orkestra, kita ketambahkan paduan suara yang latihan mereka rutin di sini. Terus juga kolaborasi-kolaborasi kita yang bareng di antara budaya Indonesia. Asik sih, seru. Mungkin awalnya kayak nganggepnya banyak banget nih orangnya, pasti kayak susah diatur gini-gini. Tapi ternyata enggak sih, kayak dibawa asik aja dibawa enjoy. Terus walaupun kayak aku enggak terlalu akrab sama mereka, tapi dia kayak apa sih, join-join aja gitu. Orangnya emang asik. Kota Depok sendiri gue lihat? Kalau untuk konsernya sendiri, dari skop konsernya sendiri, ini gue ngeliat udah oke banget. Dari SDM-nya juga, bahkan dari hal terkecil termasuk seragam yang gue lihat dari tim-tim panitia juga diperhatikan dengan sangat baik. Justru, kadang gue ngerasa di Depok ini, yang terbesar itu salah satu mall yang kemarin konser kemerdekaan buat. Tapi yang gue lihat adalah, bahkan mall sebesar itu mungkin tidak mampu menampung potensi dari konser kemerdekaan kita negara sendiri. Karena gue ngeliat, ini harusnya bisa dibuat lebih besar, ini harusnya bisa dibuat jauh lebih buah. Cuma memang ya dari sumber daya kota kita sendiri, mungkin belum capable untuk ngadain konser yang jauh lebih baik. Oke, senang sekali kita anak negeri ini bisa menjadi wadah anak-anak untuk belajar ikut dalam sebuah orkestra, baik pemain alat musiknya maupun paduan suaranya. Dan saya berharap ini bisa membuka kesempatan untuk anak-anak yang lain ikut merasakan yang sama di tahun-tahun berikutnya. Welcome! Jujur aja, setahun yang lalu itu tepatnya saya sama Almira, kita, kami itu ada di bagian barisan paling belakang yang nonton konser kemerdekaan tahun 2018. Saya cuman bilang sama dia, Mei keren banget ya, coba meme deh nyanyi di situ, aku sampe bercanda sama dia waktu itu. Coba deh meme nyanyi di situ, pasti bunda bangga banget. Dan ternyata di bulan Mei atau Juni ya kalau nggak salah, itu saya dihubungi oleh salah satu panitia konser yang bilang bahwa Almira terpilih sebagai vokalis band Kids untuk acara konser tahun ini. Saya cuman mikir, ini beneran, ini serius. Saya cuman bilang sama dia, Mei ini ada tawaran untuk konser gimana. Dia cuman loncat-loncat aja dia kegirangan gitu. Saya pikir, oh iya, berarti insya Allah ini jadi pengalaman baru ya. Kalau dari segi arrangement lagu gimana? Arrangement lagu, Vaska kebetulan dapetnya yang kolosal ya waktu itu ya. Melatih suci tapi dibikin sama Mas Yul tuh kolosal banget, kayak menggelegar dan megah gitu. Awalnya aku agak khawatir karena Vaska kan suaranya tipis. Walaupun suara dia tipis juga, tapi dibuat sedemikian rupa supaya tetep mendayu, tetep Vaska banget gitu. Ada nggak momen selama di event itu yang kita capai kesan? Di flash mob, aku ngeliat itu bikin merinding. Tapi setiap momen sih aku seneng ya bikin merinding. Meaningful juga, aransemennya juga bagus. Ya pokoknya keren nih pokoknya. Speechless, apalagi ngeliat Audrey. Tambah speechless. Kalau penampilan ti Ajai sendiri gimana? Ajai sih, Alhamdulillah saya nggak nyangka dengan anak yang se-aktif itu dan agak moody. Jadi dia bisa dengar dan mau mengikuti arahan-arahan Bu Siska dan Pak Yul dan dia bernyanyi dengan ya Alhamdulillah cukup bagus menurut saya. Kemudian untuk penampilan rehan-anak siranya sendiri gimana Bu? Sira kan berlatih ya Mas. Rehan seperti semua tahu, rehan anak saya itu anak spesial. Dia bisa berbau dengan teman-temannya, itu udah suatu dengan diri sendiri bagi saya gitu ya. Itu ya antara terharu, gembira, sedih, segala macam lah ya gitu kan. Harapan untuk kedepannya? Untuk next Eve, next konsernya kayak gimana? Kemarin udah bagus, mungkin ditampilin ada artisnya atau artis kecil itu siapa gitu. Pasti seru lah gitu. Harapannya mudah-mudahan konser tahun depan tidak hanya di Depok tapi di Jakarta. Siapa tau malah mungkin di indang pihak istana mungkin untuk mengiringi acara-acara kenegaraan. Karena memang menurut saya kita anak negeri ini nggak cuma sekolah musik biasa tapi mengemas suatu pertunjukan menjadi sebuah konser yang punya dila lebih daripada pertunjukan yang lain. Jadi mudah-mudahan lebih menarik lagi dari konsep acaranya, pesertanya maupun musiknya yang lebih beragam dan berkualitas. Terus audiensnya juga mungkin lebih luas ya, entah itu dalam konteks lebih besar tempatnya kayak GBK misalnya Cedwora Bung Karno gitu kan. Jadi si anak-anak ini akan lebih tertantang untuk membuktikan yang terbaik dari mereka gitu loh. Dan pasti juga tim-tim manajemen dan tim panitnya juga lebih ter-challenge kalau konteksnya lebih luas, lebih besar gitu loh. Yang paling berkesan di konser itu apa? Terutama sih sebenarnya bagi saya penampilan anak saya yang utama sebenarnya. Tapi secara keseluruhan kami serasa mewakili orang tua-orang tua murid atau orang tua-orang tua yang lain juga merasa bangga. Perasaannya pada saat itu melihat anak-anak kami tampil terus dapat menghibur dan menampilkan suatu pertunjukan yang luar biasa. Dan itu benar-benar membuat kami merasa takjub merinding pada saat itu. Kami melihat anak-anak kami itu melakukan atraksinya baik dari flash mob, kemudian dari konser. Saya merasa merinding bukan hanya penampilan anak saya saja, tapi dari awal sampai akhir saya terus merasa luar biasa ini. Itu tidak didapat dari tempat lain, karena tempat lain belum tentu punya orkestra gitu kan. Nah itu yang kami merasa sangat beruntung juga, anak kami bisa ikut terlibat di suara kita gempita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!